Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang cara menghitung pH campuran basa dengan basa. Oke, sebenarnya secara rumus mirip sama yang asam ya. Kita langsung praktekan saja karena ini tidak terlalu berbeda. Kita tentukan dulu NaOH sama CaOH2 itu sama-sama basa kuat. Kemudian dari situ kita bisa hitung konsentrasi OH- dulu. OH- yang pertama atau yang NaOH itu berarti jumlah OH-nya 1 dikali konsentrasi 0,1. Berarti 0,1 molar. Kemudian untuk OH- yang kedua CaOH2 jumlah OH-nya ada 2 konsentrasinya 0,1 berarti 0,2 molar. Lalu, hitung OH- min campuran, yaitu 0,1 kita kalikan dengan kolum NaOH-nya. Ditambah 0,2 dikali 100 mili CaOH2. Eh, satuannya nggak usah. Kita bagi dengan 250, ditambahin ya. 150 tambah 100 mili. Maka akan didapatkan 15 ditambah 20 dibagi 250. Hasilnya 0,1 molar. Ingat, kalau OH- kita hanya bisa mencari POH dulu. Kemudian adalah min log 10 pangkat min 1. Maka akan didapatkan POH-nya adalah 1. Kemudian untuk mencari PH itu adalah 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 1. 13 PH-nya. Oke, untuk yang B, KOH itu bahasa kuat. Kemudian NH3 itu bahasa lemah. Sehingga kita coba kerjakan. Jadi, cari dulu OH- dari KOH. Karena dia kuat berarti B dikali M. Langsung aja ya. B-nya jumlahnya 1. Valensinya OH. Terus molaritasnya 0,1. 0,1 molar. Kemudian OH- dari NH3. Itu adalah akar dari KB. KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Dikali konsentrasi 10 pangkat min 1. Berarti akar 10 pangkat min 6. Berarti OH-nya 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian. Kita hitung OH campurannya. Sama dengan 0,1 dikali volumenya 200. Ditambah 10 pangkat minus 3 dikali 300 mili. Dibagi 500 ya. Maka didapatkan 20. Ditambah 0,3 dibagi 500. 0,04 molar. Kemudian dari situ kita bisa cari POH-nya. POH itu adalah min log 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka POH-nya sama dengan 2 min log 4. Jadi untuk menghitung PH itu adalah 14 min. 14 dikurangi POH 2 min log 4. 14 dikurangi 2, 12 min ketemu min jadi plus. Berarti PH-nya adalah 12 plus log 4. 15 dikurangi 0,3 dikurangi 10 pangkat dinerhi Rrapi. Pering dari TVC... ...